Assalamualaikum kawan-kawan semua, kali ini kita kembali akan membahas hasil lanjutan pertandingan di Liga 1 Indonesia yang saat ini sudah berjalan pertemuan ke-17 di tahun 2022 Berikut update kelasmen dari hasil beberapa pertandingan pekan ke-17 sebelumnya, dimana PSM Makassar, Bali United dan Madura United sama-sama meraih 33 poin di puncak kelasmen Liga 1 Indonesia saat ini Sementara itu, 3 tim zona degradasi diisi oleh Dewa United, Barito Putra dan Persik Kediri 5 top skor teratas Liga 1 Indonesia 2022 saat ini dipegang oleh David Silva dari Persik Bandung dengan 13 gol Dan di 5 pemberi asis teratas Padil Sausu dan Eber Besa, 2 superstar Bali United menjadi penyumbang asis teratas Liga 1 Indonesia 2022 saat ini dengan 6 asis Sekarang akan kita lihat hasil pertandingan lanjutan pertemuan ke-17 Liga 1 Indonesia 2022 di pertandingan pertama Persi Tetanggerang Persus Barito Putra, pertandingan ini dimenangkan oleh Barito Putra dengan skor 3-0 tanpa balas Dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan kedua Dewa United Persus Persebaya Surabaya, pertandingan ini dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 Dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan ketiga Persikabos, 19-73 Persus Persebaya, pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan keempat Persi Kediri Persus Persi Solo, pertandingan ini dimenangkan oleh Persi Solo dengan skor 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dari hasil 4 pertandingan sisa dari Pekan ke-17 Liga 1 Indonesia 2022 tersebut Maka berikut perubahan kelasmen Liga 1 Indonesia untuk sementara Dari hasil pertandingan tersebut juga berikut perubahan di 5 top skor serta 5 penyumbang asis teratas Liga 1 Indonesia sejauh ini Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia Pekan ke-17 Semoga kawan-kawan semua terhibur Sekian dan terima kasih